Apollo total 16 biji barang yang bukan sebenarnya... Penyelundupan narkotika melalui Bandara Juwata Tarekan kembali berhasil digagalkan. Pada Kamis 1 Juli lalu, sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah, petugas absek Bandara Juwata Tarekan mendapati adanya narkotika yang dibungkus menggunakan kemasan snek Apollo dan disimpan di dalam koper penumpang. Seorang wanita yang mengakui bahwa koper tersebut merupakan milik suaminya langsung diamankan petugas saat itu juga. Dari pengungkapan tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara kemudian turun melakukan penyelidikan. Kepala BNNP Kalimantan Utara, Brigjen Paul Samudi mengatakan, sawu tersebut didapatkan petugas saat melakukan pemeriksaan di sekuriti cekpoin. Suaring penumpang merinisial EK mengakui bahwa koper yang dicurigai oleh petugas merupakan koper milik suaminya. Setelah dibuka, ternyata isi dari 16 bungkus Apollo tersebut berisikan narkotika jenis sabu. Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas BNNP Kalimantan Utara, mendapati EK dan suaminya yang merinisial SB akan berangkat ke Makassar. Kemudian SB menyuruh istrinya terlebih dahulu melakukan check-in. SB pun beralasan akan memulangkan kembali motor ke rumahnya. Saat itu petugas berusaha mengamankan SB dengan menyuruh istrinya berkomunikasi ke pelaku. Namun pelaku sempat curiga lantaran saat menelpon, ia merasa suasana yang hening. SB pun sempat meminta panggilan video. Namun saat petugas menyiasati komunikasi dengan video dilakukan di ruang tunggu, SB sempat curiga lantaran ia lama mendapatkan panggilan video dari istrinya. Petugas pun membawa istrinya ke rumah pelaku, dan pelaku saat itu ternyata sudah berada di rumah. Dilanjutkan Samudi, saat melihat petugas datang ke rumahnya yang berada di daerah jembatan besi RT11 Kelurahan Lingkas Ujung, ia sempat berusaha melarikan diri. Namun petugas sempat melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan SB. Saat kejar-kejaran, petugas BNNP Kalimantan Utara sempat mengalami luka. Saat SB diamankan, dilakukan pengeledahan dan didapati lagi satu bungkus sabu kecil yang disimpan di dalam bungkus rokok. Dari pengakuan pelaku untuk membawa sabu tersebut, ia diupah 5 juta rupiah. Setelah dilakukan pengembangan kasus tersebut, didapati istri SB tidak tahu sama sekali terhadap keberadaan sabu di dalam koper milik suaminya. Bahkan SB sempat mengirimkan pesan kepada Eka saat akan check-in dan menyuruh istrinya pulang. Istri dari SB pun sampai saat ini masih berstatus saksi. Untuk SB, sudah ditahan oleh BNNP Kalimantan Utara. Saat diperiksa SB mengakui bahwa ia sudah menerima sabu dalam bungkus nek Apollo itu dari pelaku lain dan menjadi boronan BNNP Kalimantan Utara. Total barat sabu tersebut pun berjumlah 394 gram. Nah pada saat dilakukan pemeriksaan, barang ini dari siapa? Nah memang ada seseorang inisial R. Inilah yang menyuplai barang kepada si Sabrudin untuk dibawa ke Makassar dengan upah sekitar 5 juta. Jadi dia akan mendapatkan upah sebesar 5 juta kalau barang itu sudah sampai diterima di Makassar. Elia Zarsimon melaporkan.